Intro Diskom info Kabupaten Brau Selaku yang punya kewenangan untuk mengolah website Brau.go.id Telah mengakui bahwa Sejak kepemimpinan Mohara Pak Gustaw Tomo selaku Bupati dan Wakil Bupati Memang tidak pernah di-upload HPBD Kabupaten Brau Sebagai wujud Dari transparansi Keuangan, sebagaimana amanah Undang-undang keterbukaan informasi publik Amanah undang-undang Pemerintahan daerah maupun amanah Undang-undang keuangan daerah Lalu bagaimana tanggapan Bupati Brau Menyikapi, tidak Terpublikasinya, tidak ter-uploadnya Dokumen APBD Kabupaten Brau Mari saksikan di-uploadnya Pertanyaan APBD Brau Pak Tadi kami sudah ke Pak Diskom info Mengenai transparansi APBD Yang tidak pernah di-upload di website Dan kalau tidak mau mereka mengakui Sejak jaman biar itu memang tidak jaman Terakhir jaman Pak Yang tidak pernah di-upload di website Sementara kan Orang-orang undang-undang Baik pemerintahan daerah, keuangan daerah maupun KIP Itu harus di-upload di Anggapan bapaknya Tentu saya sebagai Bupati Sangat Menanggap ini sebuah kealpaan Sebenarnya Mereka ini bukan sedikit dibanding Bahkan membatangkan Sumber dari kabupaten atau provinsi lain Khusus untuk melatih bagaimana fungsi komupo itu Sebagai pusat informasi untuk seluruh APD yang lain dan juga masyarakat Saya pikirkan mereka ini Fahamlah itu voksinya Masih-masih Nah kalau hari ini misalnya baru Mengungkap bahwa ternyata mereka tidak memasukkan Informasi tentang APBD Dan berurang-urang website mereka Atau tidak ekspor Setelah ekspor Sebagaimana ditentukan peraturan yang ada Saya kira Mereka saya mengatakan bahwa Meminta maaf pada publik Atas kelala yang kami punya OPD Atau Kepala Dinas Komunikpoh Dan mudahkan pasca ini Saya juga akan memanggil nanti mereka Supaya memahami dan Mau konsep dengan Secara serius bertanggung jawab untuk Menjalankan tubuh Sebenarnya secara profesional Saya melihat kalau Misalnya ada hal seperti ini Padahal ketika kemarin Sudah pelatihan terkait dengan Sosialisasi Komunikpoh Dan sebenarnya Saya informasikan dan Saksikan seluruh APD Wajib membuat website masing-masing Dan website itu harus terupdate secara profesional Dan setiap saat Jadi informasi-informasi yang kalian kelola Yang kalian lakukan Kegiatan-kegiatan yang kalian bisa melakukan selama ini Exposed lah di media itu Besar pada website Sehingga ketika orang ingin tahu berapa Dinas ini, dinas ini dan sebagainya Dan membuka website kalian Mereka bisa Dapatkan informasi yang banyak terkait dengan Kondisi Komunikpoh Artinya sebagai bupati Bapak sudah menggambiskan kepada mereka Tinggal mereka Jangan lalai Bahkan saya suruh Kamu membuat kamu cek kembali Mana OPD yang belum memiliki website Kalau Allah Apakah ini jalan atau tidak Ini saya belum cek lagi Mudah-mudahan semuanya bisa Menurut-mudahan kami yang kemudahan Terima kasih Selamat menikmati